Hey guys, welcome back to my channel What's good, what's good, what's freaking good Terima kasih setelah kembali ke channel gue Apa kabar? Semoga kalian bebek saja Dan hari ini apa yang kita bicarakan What we're gonna talk about Berakah kalian membayangkan Kalian punya rumah mewah Mobil mewah, motor, tas Merek, handphone terbaru Semuanya, kalian tidak punya hutang, kalian punya Perusahaan, kalian bisa bulan-balan ke luar negeri Kapan saja, yes, we're gonna talk About that, kita akan bicara soal Uang, 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 money, money, money We're gonna talk about money, money, money Yes, semua orang pasti butuh Uang, kalau ada yang bicara sepertinya Uang bukan segalanya, that's bullshit bro That's bullshit, aku tidak suka orang Seperti ini, sopijam, menapik Aku tidak suka menapik, aku tidak suka menapik Ya mungkin mereka bicara seperti itu karena Sudah kaya, jadi dia tidak tahu Rasanya bekerja keras bantik tulang Seperti apa untuk mencari uang Kalian mungkin tidak setuju dengan perbatku Uang adalah segalanya Menurutku, uang adalah segalanya, money is everything Kalian bisa lihat sendiri di luar-luar sana Ada yang kelaparan, ada yang tidak Punya tempat tinggal, ada yang terlantar Ada yang pengangguran, ada yang Bahkan berhutang sampai mereka putus asa Dan akhirnya mereka meniksa diri sendiri Sampai You know what it is Kalian boleh menyebutku apa saja Menghina aku apa saja Kalian bilang aku tidak bersyukur Materialistis atau apa Terserah I don't care, I don't give a fuck Ya kalian bisa menyebutku apa saja Tidak bersyukur atau apalah Kalau sudah punya uang Kalau sudah punya pekerjaan Kalau sudah punya handphone Kalau sudah punya kaki dan tangan yang berpiksa sempurna Ya tapi namanya manusia Manusia itu sudah tabiatnya Tidak pernah ada rasa puas Selalu ingin lebih Bukan begitu Am I right? Masa kalian ingin kehidupan seperti ini Sejahtera terus-menerus Pasti kalian berkembang kan Aku ingin lebih kaya lagi Aku ingin ekskripsi lagi Aku ingin mendapatkan apa yang ingin Aku capai Aku ingin melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan Aku ingin menikmati hidupku Hidup ini cuma sekali Masa aku hanya bekerja Terus bekerja Terus bekerja Terus sampai aku mati I want to enjoy my life baby I want to enjoy my life You know Jadi buat kalian menganggap uang bukan segalanya Kalian bisa pergi ke Mars atau Pluto Aku akan sangat bahagia Thank you Go away baby Dengan uang Kalian bisa membeli segalanya Kalian bisa membeli rumah Kalian bisa membeli mobil Kalian bisa membeli tanah Kalian bisa memungkut kotrakan Kalian bisa membeli harga diri seseorang Kalian bahkan bisa membeli hukum dengan uang Oh my god Bahkan saudara-sese umum di luar sana Penjabat politik saja Korupsi Padahal mereka sudah mendapatkan banyak uang Mereka Kemudian dihukum penjara Dan kemudian Hasil korupsinya itu digunakan untuk menyogok Membeli hukum Membeli kekuasaan lagi Akhirnya mereka bisa lalu-lalang Keluar negeri Padahal mereka dalam hukum penjara Mereka mendapatkan sel yang Seperti hotel Kemudian setelah mereka bebas Mereka bisa kembali menjabat Sebagai anggota politik Atau anggota pemerintah Atau apa-apa itu Kalau aku mempunyai bank uang Sukses kaya Aku ingin membangun rumah Aku ingin membangun rumah sakit Aku ingin membangun masjid Aku ingin membangun gereja Aku ingin membangun pemandang kebakaran Aku ingin membangun penampungan kucing dan anjing Aku ingin membagian orang tuaku Aku ingin membagian semua orang Jadi buat kalian yang sudah kaya Sukses mapan Jangan lupalah kalian bersedekah Aku tidak memasuk menjadi ustad Pastur pendeta disini Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu Kalau kalian punya uang Jangan lupalah bersedekah Berbagi dengan orang di luar sana Yang kesusahan membutuhkan bantuan kita Karena namanya uang itu Tidak akan membangun mati Kalau kalian beranggapan Ah sedekah Aku nanti tidak ada punya uang Sedekah adalah sesuai dengan kemampuan kalian Kalau kalian sedekah Tapi menyembahkan uang Semuanya Pasti kalian akan jatuh miskin Dasar bodoh Namanya untuk menjadi orang sukses Kaya banyak uang Kita harus membangun perbagai proses Tidak ada namanya yang instan Kalau instan mungkin Kau adalah seseorang Anak dari orang kaya Kau anaknya Jokowi Kau anaknya Raffi Ahmad Kau anaknya Tuhan Takur Kecuali seperti kita Kita bukan orang siapa-siapa Kita banting tulang Dari bawah sampai ke atas Yang butuh waktu lebih lama mungkin Untuk menjadi seorang sukses Asalkan Nomor satu Yaitu niat Kalau kalian sudah niat Berusaha keras Pasti diselingi dengan doa Ibadah Pasti semuanya akan terwujud Dan aku yakin Suatu saat itu Pasti akan terwujud Kita akan menjadi orang sukses Kaya, mapan Dan bisa membantu banyak orang Dan satu hal lagi Ini faktor paling utama Dan kalian jangan lakukan hal ini Kalau kalian yang sukses Mapan Kayak Yaitu Jangan malas Dan aku ingin mengakui sesuatu Aku Rahman Adalah salah satu orang Paling malas sedunia Hal sederhana seperti Bangun pagi Aku adalah orang yang Sangat susah bangun pagi Thank you Tapi I'll fix that I'll be better I'll be better Aku akan berbagi hal itu Begini Menurutku orang kaya yang sesungguhnya Dia tidak akan menunjukkan kekayaannya Kalau kalian hanya Menilai kekayaan seorang Dari tampangnya saja Kalian bisa salah besar Karena Banyak sekali orang yang membeli pakaian mewah Membeli mobil Atau mendapatkan rumah mewah Mungkin itu hanya So Don't judge book by discover Oke Oke kalian pasti heran Kenapa suasana berubah jadi gelap Seperti ini Karena Aku sempat berhenti merekam video Disini ada acara Jadi kalau aku tetap merekam video Maka Suara yang aku merekam Pasti akan banyak gangguan Dan Suara aku tidak akan terdengar jelas Jadi Sorry Jadi kita lanjutkan Pembicaraan kita tadi Oke Oke kembali ke pembahasan awal tadi Yes Uang adalah segalanya Money is everything Kenapa Yes Karena Dari tahun ke tahun Harga Kebutuhan itu pasti akan meningkat Tidak ada namanya Turun Kalau kalian tidak punya uang Bagaimana kalian bisa bertahanan hidup Semua orang pasti ingin Sukses Kaya Karena Kita sebagai manusia Kita ini bukan malaikat Kita bukan Tuhan Karena kita pasti ingin Lebih 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 dari ini Manusia tidak ada Ramanya rasa puas Ya salah satu contohnya aku Aku sebagai manusia Merasa tidak puas Kehidupanku hanya ini Saja Aku menjadi budak Perusahaan swasta Dari Sejak aku lulus kuliah Aku hanya menjadi budak swasta Budak korporat Ya aku pasti ingin berubah Aku ingin Berubah menjadi baik lagi Aku ingin lebih sukses Lebih kaya Aku ingin membahagiakan orang di sekitarku Aku ingin membahagiakan diriku sendiri Aku berusaha membuka youtube ini Siapa tahu di masa depan Subscriberku bisa Sampai jutaan Aku bisa Penghasilan banyak Setiap bulannya dari youtube ini Aku bisa sukses Kaya Dan bisa membagikan diriku sendiri Dan orang di sekitarku Aku akan menjadi sangat bangga Dan kalian tahu Berapa banyak youtuber yang terkenal itu Berpenghasilan perbuat Mereka bisa sampai miliaran You know right Makanya aku ingin menjadi seperti mereka Aku ingin menjadi kaya Aku ingin Kehidupan aku ini lebih mudah Aku ingin menikmati hidup ini Karena hidup ini cuma sekali Tidak mungkin aku hanya Makan tidur kerja Makan tidur kerja Aku tidak mau kehidupanku seperti itu Aku ingin sukses seperti mereka Aku ingin Berkeliling dunia Aku ingin Membeli makanan enak Aku ingin tinggal di hotel Aku ingin membeli rumah yang bagus Aku ingin membangun Studio Aku ingin membangun Apa yang ingin aku inginkan Yang belum tercapai Ya kalian bisa lihat sendiri di instagram Banyak sekali yang pamer kekayaan Pamer rumah Pamer liburan Kemana-mana Aku ingin seperti itu Tapi aku bukan tipe orang seperti itu Aku kalau menjadi seorang yang kaya Aku tidak akan memamerkan Barangku seperti itu Karena Kalian bisa membeli barang mahal Tapi alangkali baik Kalau Barang-barang mahal Yang mencapai ratusan juta itu Bisa kalian gunakan Untuk membangun sekolah Menyebangkan ke pantai asukan Atau Membangun tempat ibadah Apapun yang hal yang bermanfaat Daripada kalian Membeli Tas yang mahal Seperti itu Tidak ada gunanya menurutku Dan satu hal lagi Yang terakhir Ini menurutku paling penting Yaitu Kalau kita sudah kaya Kita sudah sukses Janganlah menjadi orang yang somok Selalu rendah hati Kita harus membantu Orang yang adik sekatir kita Jangan sampai Kita lupa Dengan orang-orang yang telah membantu kita Dengan orang tua kita Teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Itu yang paling utama Oke Aku rasa cukup sampai disini dulu guys Terima kasih sudah menonton videoku Sampai akhir Jangan lupa Subscribe Like Comment Atau kalian mau Memberi aku hadiah Atau uang Kalian bisa polik instagram pun Dan langsung dm Dan aku akan memberikan kalian Nomor rekaniku Aku bisa menerimanya dengan senang hati Dan aku tahu Video aku masih banyak kekurangan Jadi Kalau kalian yang memberikan kritik dan saran Aku akan menerimanya dengan senang hati Atau kalian Punya ide Atau gagasan Apa yang harus aku bahas di video selanjutnya Kalian harus bisa komentar di bawah Oke Terima kasih sudah menonton videoku I love you And peace Sub indo by broth3rmax